. Kunjungan Kerja Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ke Provinsi Maluku Utara, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, ternyata tidak disambut Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, maupun Wagup M. Aliasin Ali. Hingga Sek Prov Malut, Samsuddin Akadir. Pasalnya, ketiga pimpinan Pemprov Malut tersebut, sudah beberapa hari ini, masih berada di luar daerah. Melihat ketiga pimpinan tersebut, tidak ada dalam tatap muka, serta dialog bersama ASN Pemprov Malut, di lantai dua Aula Nuku Kantor Gubernur Malut, Menpan RB, A. Azwar Anas pun, menyindir hingga membuat ribuan ASN tertawa. Aswar mengatakan, setelah dirinya dilantik menjadi Menteri, sudah berulang kali jadwalkan untuk kunjungan ke Malut, terutama Sovivi di kota Tidore Kepulauan, hanya saja dirinya disibukan dengan kerja, karena ditunjuk menjadi tim penentuan PJ Bupati, Wali Kota dan PJ Gubernur, sehingga agenda kunjungan sering tertunda. Jika diatur waktu maka sulit, mendingan mendadak tetapi bisa sampai di Sovivi, kota Ternate, dan Tidore Kepulauan, kalau nyocokan waktu dengan Pak Gubernur, apalagi hari ini enggak ada tiga-tiganya, kata Azwar. Pak Gubernur enggak ada, Pak Wagup enggak ada, sekdanya juga enggak ada, ini berat sekali nyocokan, mudah-mudahan ini kebetulan saja, bukan sering beliau tidak ada di tempat ini dari waktu ke waktu, sindirnya. Ucapan Menpan itu langsung disambut tertawa oleh ribuan ASN. Loh kok senyum ada yang salah dari saya, sambungnya. Di hadapan ribuan ASN Pemprov Malut, mantan Bupati Banyuwangi dua periode ini, menuturkan bahwa saat dirinya masih menjadi Bupati, ketika keluar daerah tentu Wabup, atau sekda harus berada di tempat. Waktu saya jadi Bupati dulu, saya keluar sekda harus di lapangan, kalau enggak ada, Wabup harus ada, jadi gantian kira-kira begitu, mungkin hari ini ada yang urgen, sehingga beliau tidak ada di kantor ini secara bersama-sama, ungkapnya. Soal kunjungan ke Malut ini lanjutnya, membawa misi tagline, bergerak untuk birokrasi berdampak, yang mana digunakan terus di lingkup Kemenpan RB, yakni ASN harus mempunyai orientasi yang sama, mulai dari memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jiwa melayani serta membantu masyarakat, wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Implementasi birokrasi berdampak di Maluku Utara ini, maka membangun daerah dengan karakter, dan keunikan menjadi penting, dalam mendorong perubahan untuk bergerak bersama, terang Azwar.